assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi rekan-rekan sekalian di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita mengecek keabsahan kevalidan atau diakui atau tidaknya ijazah kita ya di pd.com.id ya karena kita ketika mau melamar pekerjaan misalnya di instansi negeri atau milik pemerintah atau mau menjadi CPNS yang mendaftar ataupun mungkin mau mengajukan kenaikan pangkat dengan menggunakan ijazah yang kita miliki di PNS ya untuk saja keabsahan kevalidan data ijazah kita itu perlu untuk kita cek ya bagaimana rekan-rekan sekalian caranya adalah langsung saja kita masuk ke websitenya ya ini nama alamatnya dari web browser silahkan di tiga alamat ini ya bisa ulangi alamatnya pd.com.id.go.id ya nanti setelah masuk maka akan tampilannya akan seperti ini rekan-rekan kalian ya ini ada kategori kategori ada berguruan tinggi prodi dosen karena kita mau ngecek ijazah kita di data mahasiswa ya klik data mahasiswa kemudian ditanyakan NIM ya kita ketik NIM ya kita ketik NIM nya tekan ikutnya cek di jasa E1 saya coba ya kemudian nama lengkap nama perguruan tinggi ya kemudian program study oke setelah itu klik cari langsung ya nah ini sudah muncul namanya kita klik nama ini ada detailnya detail datanya anak identitas kemudian prodi jenjang merinduk semester masuk lulus ya statusnya kemudian dibawahnya juga dari wayat per semester ya bahkan ada data jumlah SKS nya ya oke ini jadi S1 saya sudah terdaftar ternyata kita coba SP lagi misalkan saya mau cek ijazah S2 nya ya kembali ke awal data kita pilih data mahasiswa kemudian NIM ya lain kita tulis yang sini nama 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 perguruan tingginya nama perguruan tingginya itu klik cari ya ini sudah muncul detail namanya kita klik namanya nah ini ada detailnya s2 nya kapan masuk kapan luar status sampai nomor biasa ada semuanya di sini sampai pada riwayat kilihnya ya SKC yang diambil dan sebagainya Alhamdulillah ini sudah lengkap Oke silahkan rekan-rekan sekalian yang belum cek kejasahnya bisa cek di PD dikti ya kalau dulu mungkin kita mengenal sifil sekarang sudah ketika masuk kem di Gudung Bali untuk bulan tinggi alamannya kita untuk pencarian pengecekan kejasa di sini ya demikian untuk video saya kali ini semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa yang belum subscribe saya subscribe like comment dan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh